Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ranom Apani NPM D1 B0259 Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu arsip dinamis Apa itu arsip? Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu Sedangkan pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengenralian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan, dan pembiaraan serta penyusunan arsip Pengelolaan arsip dinamis menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009 adalah proses pengenralian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pembiaraan serta penyusutan Pengelolaan arsip dinamis meliputi arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus Arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun Tujuan pengelolaan arsip dinamis dalam suatu organisasi adalah untuk menciptakan efisien kerja dalam hal penciptaan, pembiaraan, dan penemuan kembali informasi untuk menunjang pengambilan keputusan, pelaksanaan operasional, penyediaan bahan bukti kebijaksanaan, dan kegiatan organisasi termasuk di dalamnya supaya upaya untuk menjamin terpeliharannya legalitas, profesionalisme, dan pertanggung jawaban organisasi Ciri-ciri arsip dinamis Menurut Yayan Darian, arsip dinamis adalah arsip yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut Satu, masih aktual dan berlaku secara langsung serta diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari Dua, senantiasa masih berubah nilai dan artinya menurut fungsinya Tiga, pada dasarnya bersifat tertutup sehingga pengelolaan dan perlakuan harus mengikuti ketentuan tentang kerasian surat-surat Nilai arsip dinamis ini terbagi dua, yaitu nilai rujukan atau referensi dan nilai penelitian Pemisahan antara nilai rujukan dengan nilai penelitian untuk arsip dinamis yang akan disimpan permanen memang agak sulit Pada umumnya, perbedaan antara kedua nilai terletak pada tingkat pemakaiannya dan masuk penyimpanannya Bukannya pada arsip dinamis beserta isi Mengatur arsip dinamis Pengelolaan secara maksimal pelayanan dalam setiap organisasi akan menjadi sangat baik bila didukung oleh beberapa hal A. Pencapaian target pelayanan melalui pendekatan secara manusiawi yang dilakukan oleh para karyawan atau pegawai Ini sangat penting untuk membuat setiap kegiatan dengan lainnya menjadikan pelayanan terasa nyaman dan menyenangkan B. Tinjauan dari prosedur pelayanan yang sistematis, transparan, dan simpel Hal demikian menjadi penentu dalam pengelolaan pelayanan Tentang penggunaan dan pemilihan arsip dinamis dinyatakan bahwa 1. Penciptaan arsip wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak 2. Pencipta arsip membuat daftar arsip dinamis berdasarkan dua kategori yaitu Arsip terjaga dan arsip umum